dan mendikbud bahwa kita ada tujuh stand pameran dan setiap stand ada enam sampai yang terakhir ada tiga, jadi jumlah keseluruhan adalah tiga sembilan. Nah, pada kesempatan ini kita akan secara bersama-sama berkunjung ke pameran. Saya mengundang Bapak Menteri, kemudian Bapak Dirjen, Bapak Rektor untuk sama-sama mengamati dan melihat dari dekat inovasi karya teknologi dan manajemen penanganan COVID-19 dari Forum Dekan Teknik Indonesia. Ada sejumlah karya di sini sudah disebutkan oleh Pak Menteri tadi, dan pada kesempatan ini kita sudah berada di stand satu. Nah, seperti biasa di kunjungan pameran, Mas Menteri dan Pak Menteri bisa menanyakan mungkin keunggulan daripada inovasi karya teknologi atau manajemen penanganan COVID-19 yang pasti sekarang kita sudah berada di stand dua yang terdiri dari Universitas Mersungguana, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sultan Agung Tertayasa, dan lain-lain. Yang pasti saya sampaikan kepada Mas Menteri dan Bapak Menteri, bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia yang melahirkan inovasi karya teknologi ada dari seluruh Indonesia. Dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun tempat lainnya. Nah, ada banyak karya-karya yang sifatnya luar biasa. Nah, ada UI, ada ITB, ada UNHAS, ada UNSRAD, ada UGM, dan macam-macam. Mungkin sambil jalan, sambil lihat, siapa tahu Mas Menteri atau Pak Menteri berkenan untuk mengajukan pertanyaan di salah satu stand, saya persilahkan. Yang pasti, karya-karya inovasi teknologi daripada Forum Dekan Teknologi Indonesia ini memang berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi, inilah stand satu, ada Universitas Riau, dia menampilkan robot, kemudian Universitas Sasanudin, menampilkan smart di sempetang charmer, dan lain-lain. Universitas Indonesia, tadi sudah disebut oleh Pak Menteri, ini luar biasa juga, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Udayana, dan Universitas Gajah Mada. Mungkin Mas Menteri dan Pak Menteri ada yang mau ditanyakan terkait inovasi karya teknologi. Jadi, pada kesempatan ini, tim yang penjaga stand akan berupaya menjawab apa yang akan ditanyakan oleh Mas Menteri dan Pak Menteri. Silakan, Pak Menteri atau Mas Menteri ada yang mau ditanyakan. Ya, mungkin kalau boleh saya mulai dulu. Ya, untuk yang stand satu tadi, ya, karena ada beberapa produk dan dari beberapa institusi, yang saya ingin tanyakan adalah, untuk produk-produk terkait COVID-19, ya, yang bersifat alat kesehatan atau alat penunjang kesehatan, alat kesehatan itu misalnya ventilator, ya, atau yang test kit, sedangkan kalau yang penunjang kesehatan itu seperti robot maupun yang APD, misalkan. Yang saya ingin tanyakan, karena ini adalah forumnya Fakultas Teknik, ini kan pasti teman-teman di Fakultas Teknik harus berkolaborasi dengan fakultas lain, ya, khususnya kedokteran atau farmasi atau fakultas lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ya, mungkin salah satu bisa menjawab nanti, seberapa intensif ketika melakukan pengembangan produk, ya, seberapa intensif komunikasi atau kerja bareng antara Fakultas Teknik dengan fakultas lainnya, khususnya saya ingin tanya yang dengan Fakultas Kedokteran, karena ini kan yang kita hasilkan adalah alat kesehatan yang pasti basisnya adalah dari teman-teman di Fakultas Kedokteran. Nah, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya mekanisme kolaborasi antara dua fakultas ini. Silahkan kalau ada yang bisa mengerespon. Oke, makasih Mas Menteri. Di sini, di stand 1, kebetulan ada dua yang melakukan kerjasama, antara lain ada beberapa, UI, terus UNHAS, UGM, dan hampir semuanya seperti di stand 1. Nah, saya lihat Pak Henry Budi sudah siap tekan Fakultas Teknik UI. Jadi, silahkan Pak Henry kalau mau dijelaskan. Jadi, Pak Menteri berkunjung ke stand-nya, stand 1. Tolong operator Jakarta untuk UNHUD. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Bambang, dengan pertanyaannya. Alhamdulillah, sebenarnya kami di Universitas Indonesia itu ada 14 fakultas, diantaranya yang berkaitan dengan COVID-19 bekerjasama adalah Fakultas Teknik dengan Fakultas Kedokteran. Nah, kebetulan sekali memang di Fakultas Teknik itu ada Fakultas Teknik Biomedic, Biomedical Engineering. Di mana dari Biomedical Engineering ini, mau tidak mau memang ada kerjasama antara Fakultas Kedokteran dengan Fakultas Teknik. Secara intent kami berdiskusi, kebetulan kami juga punya Research Center for Biomedical Engineering, intinya adalah kami bekerjasama dengan kawan-kawan yang di Kedokteran. Benar sekali bahwasannya kami yang di Fakultas Teknik tidak bisa berjalan sendiri tanpa masukan atau informasi dari teman-teman kedokteran. Di kesibukan para dokter ini masih kami menyempatkan, alhamdulillah kami sekarang bisa melakukan juga secara online, sehingga komunikasi sebenarnya kapan saja kami bisa laksanakan. Mungkin itu jawaban dari kami. Ada tujuh produk yang ada di stand kami, semua hasil kerjasama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Terima kasih.